Hai guys, welcome back to my tip channel Jadi hari ini aku mau gebattle 3 produk krim Lipatan yang bagus banget mengatas di area Gelap kayak ketiak, selangkangan, siku Tekuk, lutut, dan juga lipatan Lainnya, dan ada salah satu produk Di antaranya yang menurut aku ini adalah Game changer aku, nah daripada kalian Penasaran sama produknya, langsung aja Kita ke reviewnya, dan ini dia Guys, ketiga produknya, disini Aku punya yang pertama produknya dari Perini Arpit Brightening Cream, untuk produk Keduanya dari Break Tea Glowing Under Arm Untuk produk ketiganya Ada dari Roseo, Lightening and Smoothing Under Arm And Skinfall Serum BTW untuk harga ketiga produk ini tuh Hampir sama ya teman-teman Rp80.000an, untuk produk pertamanya Disini Perini Arpit Brightening Cream Untuk isinya ini 30ml Untuk yang Break Tea Ini isinya 30ml Juga, dan untuk Roseo-nya ini 15ml aja Untuk masing-masing ingredients Menurut aku hampir sama, tapi kalian bisa Lihat sendiri disini Perini lebih high Lebih lengkap dan banyak kandungan penceranya Kalau dari segi aroma sih Aku suka sama kedua produk ini Dari Perini dan juga Break Tea-nya Aromanya itu soft dan fresh Rasa kayak abis bandi selalu gitu guys Tekstur ketiganya ini untuk Roseo Lebih kental, dan di bawah tekstur dari Roseo ini ada Perini Yang paling cair antara ketiga produk ini Dari Break Tea Sapanya Break Tea ini lebih watery base Lebih cair, tapi finishnya dia lebih kemois Kalau Perini sama, teksturnya watery base Cepat meresap, lebih hydrating Finishnya itu kayak gak berasa Pake apa-apa gitu guys, seringan banget Dan ratio sendiri, finishnya dia punya White case dan juga melembabkan Untuk masing-masing rate dari ketiga produk ini Aku mulai dari Break Tea-nya Ini aku kasih rate 3x5 Untuk Roseo-nya Aku kasih rate 4x5 Dan juga untuk Perini 5x5 Nah kalian pasti udah ketebakan Game changer aku Bener banget dari Perini Karena selain finishnya kayak Gak pake apa-apa Ringan banget Bukan berarti dia tuh Bikin kering ya guys Dia masih melembabkan Dan hydrating Tapi bukan moist yang Becek keterlaluan gitu Pokoknya dia nyaman banget Gak bikin risih Dan berimpact di area lipatan aku Kayak catis, lanky Area yang gelap itu kayak Lebih cerah Lebih halus tekstur kulitnya Dan progresnya itu juga Lebih cepat dibandingkan Kedua produk ini Selain produk ini tuh Bisa mencerahkan lipatan Area gelap Produk ini juga menghilangkan Bau badan kalian Mengatasi ketiak basah Dan juga chicken skin Kalian bisa gunain produk ini 2-3 kali sehari Setelah mandi Dan juga sebelum tidur Dan sampai disini aja Review dan beta laku kali ini Semoga jadi referensi kalian See you next time video Bye-bye